makanya baju syar'inya dipotong potongan baju syar'i namanya syar'uan berhubung orang dulu gak punya huruf air punya nyangok murtaka syar'un menjadi syar'u syar'uan jadi syar'u syar'uan jadi syar'uan nah ini jadinya nah ini nih nih harus dilinteng-linteng gini nyatol cici Allah laki-laki bayi nasurah merubah antaranya lu muset sama lu akhirnya ada enak disini makanya kiai kalau sholot gak ngoyo biasa aja takbir terbaik itu dibawah dada di atas berhubung ada cantolannya maka lu ngantol takbir ngantol-ngantol ya nyatol makanya kiai kalau ajingan-ajingan kalau sholot gak ngotol udah pasti ngantol nah yang gak punya sarung biasanya watot wah gimana aku takut ngorot itu aja adotasi luar biasa bagi orang itu masya Allah ini dilakukan jadi itu terus kalau sholat Allah anak musiknya itu jauh sinalnya kalau yang sinyalnya dekat kan Mekah sini kan pemancar lokal di taju gede misalnya itu pemancar lokal sinyalnya kan ada hilang makanya kita ini susah kalau sholat di sini tuh oh waikman bismillahirrahmanirrahim sampai kekakai semarang makanya kalau ah lah 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 wabah sawah huh ramai nah masanya anak musah lu coba kalau yang pergi haji mau diimami al-bakar lo kan tenang disana kok pemancar detennya ini pemancar jauh makanya para ulama dulu bikin mekanisme karena kepala kita bocor sohabat ini kalau dikit diem kenapa kamu gedek-gedek sohabat ini murid Rasulullah kalau dikit masuk wifi nya rosu lu apalagi kalau di teteh sinyalnya ada musuh-musuh masih diem dia tidur ya maka wal jamaah sih yang gedek ya supaya yang tua-tua itu mendengar dan meniru yang tua-tua baca apa enggak tahu puasa-puasa ya sama aja puasa sana baru-baru dikit api-api jadi coeret putih ada sinar putih sama sinari bintang cuman sinar putih disini enggak kelihatan karena apa terhalang jambu terhalang gunung kalau di Makassar alam sana begitu sinar putih keluar kelihatan memadang Pak pasir maka disini diingetin biangka bablas ada rennya namanya makin imsa-imsa pada yang protes itu nggak ada tuntunannya ya bikin sendiri nggak ada yang penting kuasanya itu ada orang protes orang tuntunannya kalau ini nggak ada itu lebar belas terus kemudian orang sini suka tidur kalau kuasa kenapa kalau orang sini melek ke susu orang arah kuasa itu melek nggak apa-apa kalau keluar rumah lihat padang Pak pasir siapa ingin makan padang pasir nggak ada orang sini keluar rumah dia jambu lihat mangga nggak aku sudah di padang aku aku tidur aja kata kiainya di balik tau musho imin ibah batu tibulnya orang kuasa itu ibah ibah tidur terus kiainya sepi akhirnya pergi ke pasar boli mercon ya rame dador dador iya makanya kalau ada mercon nggak kondisi nggak usah kaget karena bagi santri di Indonesia mercon dan perangkat ahli sunnah wal tengah malam selesainya halal di haji juga sama selesainya haji disini sebelum kesana latihan guru di alun-alun luar kan kata lah pecah lemah saja enggak banyak tri tripleg setelah itu diantar ke asrama haji poh roh berde atau ke bandung sana yang pergi ke asrama yang haji jangan terkepuluh binah binah biasa aja disini nah itu yang kemudian menghasilkan satu corak yang orang menyebutnya Islam nusantara-nusantara para Islamnya sholatnya tetep nusantaranya salong berdung itu nusantaranya ujian haji itu Islam nusantaranya apa kaji palsu di alun-alun kurwa kata kuasa Islam nusantaranya apa mercon yang dulu ini loh jadi jangan kemudian orang salah pokok itu Islam baru kata siapa kamu aja enggak ngerti pasti kamu bukan orang indok ya pasti Indonesia palsu orang-orang indok ya enggak ngerti sini temui saya tak ajar dimana Islam ujantara umur aja honda kalau menggunakan standar jepang nggak bisa dipakai yang kepadi bodaknya tetep bodak cuman selipurnya ada yang dipuang rantainya dibantikan itu akan bisa dipakai oleh orang indok deh ya ini tuh cukup suhu saya enaknya Hai betul jadilah kok kholam nal-insa nafi aksa-nitaku infumma rodadna wa asfala shafirin inna lantina amanu wa'abiru sholita jadi kita ini akhirnya jadi amanu wa'abiru sholita tapi pekerjaan yang besar ini jangan dilupakan apa disumpahi oleh Allah wakti wa zaitun waktur disini nabah al-baladil amir waktin demi kuatir ini simbol nabi noh wa zaitun simbol nabi Isa nabi ibrahim al-baladil amin dan demi keamanan dan ketentraman sebuah bangsa dan negara maka jangan mengaku umat Rasulullah kalau nggak mampu membentuk keamanan bangsa dan negara dan negara nah itulah maka para wali dulu membentuk baladil amin agar baladil amin dan ketentram ini Islam harus berjalan sesuai dengan apa yang ada disini yang dulunya kerajaan raja hamba ini nggak mungkin bisa disatukan raja ini mutlak hamba nggak punya kekuasaan ini nggak bisa sementara Islam kalau mengajarkan kesamaan hidup maka raja dan hamba dimunculkan konsep baru di tengah raja dan hamba hidup bersama namanya Musa Roka Musa Roka itu yang dikenal dengan nama masyarakat ini konsep baru kalau sudah masyarakat hidup bersama saling bertanggung jawab nah kalau sudah saling bertanggung jawab tidak ada raja tidak ada hamba tapi menjadi manusia baru yang saling bertanggung jawab konsep manusia baru yang saling bertanggung jawab dikeluarkan oleh Rasulullah namanya kulukum roi maka kulukum masulungan roi yati maka kalimat roi ya diadaptasi ke bahasa Indonesia menjadi rakyat rakyat itu kalimat Rasulullah yang berasal dari roi ya saling bertanggung jawab nah kalau sudah saling bertanggung jawab jangan menang-menang sendiri roi ya ini nggak boleh menang-menang sendiri kata-kata yang kofar kafir kofarka kafir karena tahu bahwa seluruh penduduk Indonesia adalah roi ya atau orang rakyat tapi orang Indonesia nggak kerasa di geyser karena yang hamba masih boleh bilang ambo yang abdi masih boleh bilang abdi misinda yang kapulau masih boleh bilang kuno di Jawa yang hamba sahaya masih boleh bilang saya yang kukul masih boleh bilang ku ulur hebat yang membentuk ini konsep besarnya kalau muda roi yang ngumpul lahir lahir lah konsep musya warong kalau musyawar jangan menang-menangkan sendiri tafasafafil majalis maka tempat musyawar namanya maj majelis nah kalau sudah namanya majelis ngangkat pemimpin masih akursi Yusamara maka akanlah pemimpin menjadi satu bentuk kursi lah konsep ini dikembangkan oleh murid-murid para wali bergerak ke timur bergerak ke barat ada Batu Ribandang ada Hatip Dayang di Sulawakal di Kalimantan ada Aryo Abdillah disini ada murid-murid sungai burung jati maka kemudian ketika ini sudah jadi konsep wilayah Musyarokah Belanda datang diusir secara bersama-sama Belanda lagi kawasan Sabah Merauke karena ini dulu ada daerah konsepnya para wali maka disebut wilayah wilayah al-wali meninggalkan wilayah dan wilayah itu disebut NKR RI Negara Kesatuan Republik Indonesia ini konsep baku membentuk baladil amin akhirnya karena bangsa kita ini berbeda dibentuk baladil amin dengan konsep pancah silah Rasulullah membentuk amanu mengajarkan Islam kepada sohapa tapi membentuk masyarakat mati dengan konsep baladil amin pakai gilangkan mati nah ini bangsa ini sudah bener secara syargi mau cari dimana bangsa dengan randasan syargi kalau bukan di Indonesia maka kalau sekarang dunia sedang gelisah melihat Indonesia jangan salahkan dan Eropa satu bangsa menjadi puluhan negara Arab satu bangsa pecah menjadi puluhan negara tapi kita berhasil puluhan bangsa bersatu dalam satu negara bersatu apapun di Indonesia ini jagonya nenek moyang kita membentuk amanu wa amiru solikat tidak melupakan membentuk baladil amin suku rohinya bisa mengajarkan amanu wa amiru solikat gagal membentuk baladil amin diantem orang Myanmar suku Xinjiang di China bisa mengajarkan amanu wa amiru solikat gagal membentuk baladil amin diantem sama di China Eropa apa Timur Tengah mengajarkan amanu wa amiru solikat sampai benderanya pingin lah ilah 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 tapi karena gagal membentuk baladil amin remuk seperti sekarang Indonesia ini adalah mampu mengajarkan amanu wa amiru solikat mampu membentuk baladil amin ini rupa-rupa tuntungi patung warabun Al-Fu nah enggak ini terkadang susah menjelaskan kepada anak-anak milenial ini karena mereka kehilangan sesuatu kalau nggak mau jarah tidak mau bahkan yang acara begini shriek gitu ya akhirnya dia kehilangan jarak yang panjang akhirnya missing link terjadi dan namanya jetlag gitu ya itu makanya kayak gilip hingga penting ya donk oy itu jangan salah ini pelajaran dari Allah untuk orang masa depan agar tidak putus dengan masalah masalah lalu, maka kegiatan seperti ini bagi saya syar'i ini syar'i, kegiatan syar'i karena apa? bertempat di lila lila yang bertempat di daerahnya parawa, parawa ini sudah syar'i, hanya orang-orang yang tidak mengerti saja yang ribut bersatu pake merah putih dibawakan bendera la'ilah ilho ya ribut, kalau bendera la'ilah ilho itu punya nyakis mutahri lalu dia marah, kamu anti la'ilah kalau enggak, aku tahlilan pake la'ilah ilho tiap hari, nah ini jadi bendera, ya jangan, mungkin bukan bendera kaum muslimin, itu bendera nya bisbud, tahrir kamu anti la'ilah ilho, enggak lah aku tahlilan la'ilah ilho aku anti bendera PKI paru wakir tapi kalau aku ke sawah, tetap pake arir pergi luka, pake pa, palu biasa aja ini yang kadang di Jawa Barat orangnya nge-train yang kadang-kadang nge-nanti para wali sudah minta ini Surahima, ya dibayarkan adalah nyuruh sana makanya orang-orang Eropa, orang-orang Arab sekarang datang kesini, mau belajar disini kita malah nyuruh sana ya, tapi ya, ya, ya usahana sekarang belajar kesini kita mau belajar nyuruh sana ilmu itu di tempat yang jauh ilmu itu bukan di tempat yang berkait ya, orang Arab gak bisa punya ilmu tentang zam-zam karena dia tinggal minum tapi orang Purwakarta punya ilmu buku sejam-zam luar biasa di laban makanya kalau belajar buku sejam-sejam belajarlah sama orang Purwakarta jangan belajar sama orang Arab mesti minum sana tinggal minum iya, nah inilah makanya mengamali ini dari awal titik ini diajarkan makanya semoga hal seperti ini bisa dipahami sebagai satu bentuk perkembangan manusia baru dimana manusia milenial butuh memahami masa lalu itulah maka santri menyatakan al-muhafabu tu'ala al-kaji miskhalih wal-aslu bil jadidil aslah ya, semoga ada manfaatnya ini diajarkan mau ngantor apa libur? bubur wah gak enak sama buku mati libur mantor ya apa apa ini? buh, ada orangnya ini ya Allah akhirnya gak ada orangnya makanya sekarang ini umat islam itu mestinya paham ketika ditarik ke masa lalu hari ini sudah ketemu semua kita gak perlu ke Jepang orang Jepang datang ke sini bawa apa? bawa nek ini orang Jepang yang bikinkan orang, orang, apa orang, orang Korea bawa kan samsung jadi kita ini umat kabini sudah ketemu hari ini kalau pergi haji yang bikinkan pesawat orang yahoo yang uji kalau istri kita jelek yang bikinkan parfum orang Perancis biasa aja karena parfum pemakan tau orang gak mau orang pake betak padi ditunggu belum jadi semua saya mau udah berserat untuk Banser ini karena tulisan Banser yang bikinkan bordel orang Cina mereknya butterfly ini bukan ada untuk bordel TNI juga itu ada beracara ini di print belakangnya yang bikinkan print orang Erop jadi kita ini sudah hidup bersama makanya kalau tidak memahami konsep besar bagaimana Islam mengalami masalah lalu untuk memilang masa depan rumah Islam pasti akan kalah dalam kontestasi masa dan bahasa depan itu tidak boleh terjadi kuatkan batin untuk menerima perbedaan karena itu awal batin semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh